Bumirsa guna mendekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat, Partai Perindo terus menggelar kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya adalah dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 tahun. Sejumlah kegiatan sosial dan olahraga digelar Partai Perindo di berbagai daerah. Untuk lebih mendekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat, Partai Perindo terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 tahun. Di Padang, Sumatera Barat, seluruh pengurus Partai Perindo Kota Padang, mulai dari Dewan Pimpinan Bilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Siabang, menyapa warga dengan menggelar kegiatan gotong royong di kawasan Peganggiran Lubuk Begaluk. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial Partai Perindo terhadap kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Supaya kita lebih bersatu padu di dalam kegotong royongan ini untuk ke depan-depannya agar masyarakat cinggu berkembang bersama-sama. Warga senang dan antusias dengan kegiatan gotong royong yang dilakukan bersama Partai Perindo. Sementara itu untuk memajukan olahada nasional dan mencari atlet baru yang potensial, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Ogan, Kemering, Ulu, Sumatera Selatan, menggelar lomba mototrop di Desa Turut, Kecamatan Lubuk, Batang. Dalam rangka memeriakan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita ini, kita mengajak masyarakat, apalagi pemuda yang sering melakukan keberkutan di jalan, jadi sambil kita, katakanlah mencari bibit. Terbagi dalam dua kategori, yaitu 125 dan 100 cc, lomba yang memperebutkan hadiah uang jutaan rupiah ini disambut antusias warga dan peserta. Partai Perindo berkomitmen akan terus melayani dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sebagai upaya untuk mengesosialisasikan program-program partai dan ikut mensejahterakan Indonesia. Tim Liputan NNC Media melaporkan.